Intro Ya balik lagi pemirsa masih di showbiz close up Tiara ngosip hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya Benar gak sih? Baik pemirsa kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun Untuk seorang selebriti tanah air yang kemarin baru saja ulang tahun yang ke 25 Selamat Selamat untuk start call in yang ulang tahunnya dirayakan di pengadilan agama Aduh ini sebenarnya agak menyedihkan Kok tiup lilin tapi tiup lilinnya sambil sidang pertama perceraiannya ya Ini gak ada tiup lilinnya sih cuman lagi sidang perdana aja kemarin Eh siapa tau tiup lilinnya sama pengacara kita gak tau Kita gak tau juga tapi ternyata pemirsa Nah sidang perdana ini yang dilaksanakan di pengadilan agama Jakarta Selatan Akhirnya mempertemukan start call in dengan Risti Tagor Karena kan selama ini mereka bisa kurang lebih sebulan lebih lah ya Iya betul Kemudian katanya start call in ini menyamperin si Risti Tagor Tegang perutnya itu masih anak Ya kan itu anaknya mungkin kangen gitu kan Yaudah lah gak apa-apa Kalau gitu sekali lagi selamat ulang tahun untuk Stuart Collin Dan kita lihat ini dia liputannya ya Kisah rumah tangga antara Risti Tagor dengan Stuart Collin Akhirnya memasuki babak baru di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kemarin tepatnya tanggal 28 September 2015 Sidang perdana mereka akhirnya digelar yang juga merupakan hari ulang tahun Stuart Collin Sebelum memasuki ruang sidang terlihat Risti Tagor sangat tenang Namun berbeda dengan Stuart Collin yang sedikit agak tegang Di dalam ruang persidangan baik Risti dan Stuart enggan duduk bersama Mereka hanya duduk berdampingan dengan pengacara masing-masing Namun keberanian terlihat dari Stuart Collin yang sempat menghampiri Risti Tagor Dari pihak mana aku gak tau Karena sejujurnya semenjak Stuart pergi ya pasti keluarga jadi kucampur Keadaan seperti ini kalian juga kalau punya adik, punya anak Gak mungkin dibiarin jadi aku disendirian tuh gak mungkin Jadi kalau dibilang ada pihak keluarga yang kucampur Aku yakin sebuah pernikahan itu menggabungkan bukan cuma dua kepala jadi satu Tapi dua keluarga jadi satu Jadi kalau ada pihak yang merasa tidak terima dengan orang tua Tidak ada satu orang pun yang bisa pisahkan saya dari ibu dan bapak saya Berbeda dengan Risti Tagor yang menceritakan secara gamblang konflik rumah tangganya Pria yang telah menikahi Risti Tagor ini masih menutup rapat titik persoalan perceraian mereka Saya udah bilang sama keluarga saya saya tidak akan pernah mau buka sedikitpun cerita apapun ini Karena ini buat saya aib ya Aib keluarga dan aib keluarga itu bener-bener privacy banget gitu Yang pasti sedih ya Soalnya kan bagaimanapun juga tidak akan pernah ada mantan anak kan Siapa sih mas yang mau cerai? Apalagi baru 4 bulan gitu kan Kalau masalah cek cok dalam rumah tangga wajar Tapi balik lagi ya gak tau saya dari pihak Risti maunya seperti apa Lantas benarkah Stuart melakukan tindak kekerasan pada Arsen? Dan bagaimana kondisi Stuart pasca kecelakaan yang dialaminya beberapa waktu yang lalu? Ya kalau itu kan menurut Risti kan Tapi kalau menurut saya yaudahlah saya tidak akan pernah mau buka apapun sama sekali gitu Jadi ya masalah itu cuma saya sama Risti dan Allah aja yang tau Ya sekarang bisa dilihat sendiri Mau dilihat lukanya boleh? Boleh 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 Boleh? Boleh kan gitu ya? Lukanya, sorry Ini jahitannya masih ada Terus jahitannya gak tau yang pasti pemnya sepanjang ini Jadi sekarang belum bisa ditekuk sama sekali Sekarang masih ngejalanin terapi Tapi abis ini saya mau terapi dulu supaya tangan saya bisa balik lagi normal gitu